Sida pembacaan tuntutan kuat makruf oleh jaksa penuntut umum di pengadilan negeri Jakarta Selatan disaksikan langsung oleh keluarga Brigadir Yosua melalui media televisi di rumahnya. Keluarga menegapi rendahnya tuntutan terhadap kuat makruf yang seharusnya pelaku dituntut di atas 15 tahun penjara. Keluarga menilai pelaku terlibat dalam pembunuhan berencana dan mengetahui semua kejadian tersebut dari awal. Keluarga berharap nanti majelis hakim bisa memutuskan lebih dari 8 tahun. Kami sangat menyayangkan apapun kalau boleh nanti kita berdoa lah agal Pak Hakim ataupun majelis hakim menambahi hukuman untuk si kuat makruf. Makanya saya bilang begitu mulai dari Magelang ini kan dia sudah tahu ini perencanaan apa ini, permasalahan-permasalahan. Sempat dia mengejar-ngejar al-makruf dengan pisau. Sampai ke Jakarta pun dia mengetahui semuanya ini. Oleh karena itu saya rasa ini ancaman hukuman ataupun tuntutan ini harapan kami kemarin pasti ini di atas 10 tahun, rupanya di bawah 10 tahun. Selain kuat makruf, Samuel Huta Barat juga meminta menjelis hakim memberikan tuntutan yang maksimal kepada Riki Rizal. Lantaran pelaku merupakan anggota polisi, bahkan tidak ada upaya penghalangan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Jumadi, Kompas TV Jambi.